Saya sekarang menambahkan fungsi baru disini dan kalau di tombol sudah ada nama D button dan disini saya memberikan IF Semacam ini disini saya memberikan dollar pause lalu B di daftar PTN jika ada pendaftaran jika tombol pendaftaran di klik maka saya mau membuat beberapa variable Dan disini pertama NT sama dengan dan saya memberikan dollar pause titik koma dan disini saya memberikan NT lalu saya pergi ke belakang dan copy P1 PS Rate type PS dan EM Dan disini saya namakan PS Lalu disini juga PS Lalu di bawahnya adalah R PS Lalu disini R Garis bawah PS Lalu disini EM Lalu disini adalah EM juga Setelah itu saya mau mendeteksi nama Oke Dan jika nama kosong IF Jika dollar NT Dan di NT saya memberikan Kurung buka kurung buka kurung buka kurung tutup lalu Tanda seru EMT Jika di nama tampilan tidak kosong Lalu disini saya memberikan else di else nya Saya memberikan EHO Dan di EHO saya memberikan Anda belum menuliskan nama tampilan Mungkin semacam itu Dan saya memberikan font Oke Dan di depan juga Saya memberikan font Size Dan disini saya memberikan mungkin 4 Atau 3 Dan Disini font juga Color Dan disini red Lalu di belakang disini saya memberikan font Satu lagi penutup Oke Dan sekarang saya simpan Lalu saya pergi ke sini Dan klik daftar Oke disini saya mau Reload Dan Jika saya kosongkan Maka disini anda belum menuliskan nama tampilan Dan mungkin kurang besar Dan mungkin kurang besar saya memberikan 4 Mungkin Atau 5 Saya simpan dan saya coba lagi Saya kosongkan Oke anda belum menuliskan nama Dan mungkin terlalu besar Saya berikan 4 saja Lalu di bawahnya sini Saya memberikan if lagi If Dan disini saya memberikan Dollar lagi Lalu empty Dan Tanda buka kurung Lalu ps Dollar dulu Lalu ps Dan tanda tutup kurung Lalu pembuka dan penutup fungsi Dan disini saya memberikan else Lagi Disini Di else nya Yang ini Saya ganti Oke saya copy ini Lalu saya berikan di else ini Dan saya ganti dengan Password Oke semacam itu Dan saya disini Memasukkan ke sini Dan disini saya memberikan If lagi Jadi saya copy disini Sampai sini Saya copy Lalu saya masuk disini Saya paste Dan saya atur Satu Dua Saya memberikan dua spasi Satu Dua Dan di eho juga Satu Dua Dan di penutup sini Satu Dua Lalu Disini saya ganti R Rate type password Dan disini Anda belum Menulis Kan Pengulangan Password Dan Dan saya Paste lagi Lalu saya memberikan Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Disini juga Satu Dua Tiga Empat Lalu disini Satu Dua Tiga Empat Dan disini Adalah Em Lalu disini Anda belum Menulis Oke Semacam itu Dan Oke Mungkin Semacam ini Dan jika saya simpan Sekarang Lalu saya Reload disini Jika Kosong Maka Akan ada tulisan Nama Dan jika Nama sudah Diisi Lalu disini Kosong Password Dan jika Disini Ada Maka Pengulangan Password Dan jika Disini Mungkin Ada juga Maka Akan ada Alamat Email Oke Ini adalah Validasi Sederhana Dan Untuk Untuk Pembuatan Validasi Yang lebih Tingkatan Lanjut Anda silahkan Kunjungi Asastudio.org Dan Pilih BHP Tutorial Dan disini Langsung saya Memberikan Fungsi Memasukkan Di database Dan Saya langsung Memberikan MySQL Query Dan Kurung buka Kurung tutup Titik koma Lalu Di tengah sini Tanda kutip Dan Insert Into Anggota Kalau kita Lihat di Anggota Di BHP MyAdmin Saya sudah Mempunyai Anggota Dan di Anggota Saya punya Structure Susunan Semacam ini Nama Dan Saya mengisikan Di nama Password Dan Email Dan Saya mempunyai 7 fill Disini Dan Disini Saya langsung Memberikan Velus Dan Disini Saya memberikan 7 fill 1 2 3 4 5 6 7 Di terakhir Tidak diberi koma Saya hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 Dan Nama tampilan Saya letakkan disini Dollar NT Lalu Kita lihat di BHP MyAdmin Ada Password Setelah nama lengkap Berarti Disini Saya memberikan Dollar BS Lalu Setelah Ini Saya memberikan Email Setelah password Email Setelah password email Disini Dollar EM Dan disini Saya mau Mencek lagi Ada beberapa Yang Kurang Jika Jika Rate Type Password Pengulangan password Itu masih kosong Saya memberikan itu Dan Saya memberikan lagi If Disini If Saya memberikan Dollar Tidak Sama Dengan Dollar R PS Dan disini Saya memberikan Fungsi Semacam Ini Saya Mendeteksi Jika Password Dan Pengulangan Password Tidak Sama Oke Saya Memberikan Sama Disini Jika Sama Dan Disini Jika Sama Saya Memberikan Disini Lalu Dibawah Sini Saya Memberikan Penutup Dibawah 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 Terima kasih.